Di episode kali ini, saya akan membahas dasar atau basic lighting yang kedua. Di basic lighting yang kedua ini, kita akan sama-sama membahas mengenai teknik lighting. Apa saja teknik lighting itu, dan apa saja manfaat teknik lighting, jangan kemana-mana tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto & Video. Di mana di channel ini, kita akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video. Jadi, buat teman-teman yang merasa tertarik dengan dunia foto dan video, bisa langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa, nyalakan tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana pembahasan sebelumnya, atau episode sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai basic lighting yang pertama. Itu ada sumber cahaya dan arah cahaya, atau sumber lighting dan arah lighting dari mana saja. Nah, di basic lighting yang kedua ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis atau teknik lighting itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, teknik lighting yang pertama, atau jenis yang pertama itu ada main light atau key light. Banyak yang menyebutnya main light, ada beberapa yang menyebutnya key light. Itu adalah sumber utama cahaya di saat kita mengambil foto atau video. Di mana powernya itu dominan, power lightingnya atau intensitas cahayanya itu paling dominan. Karena itu cahaya utama lah, cahaya utama kita dalam produksi foto video. Nah, yang kedua ada V-light. V-light itu saya, V-light itu adalah lighting yang sumber cahaya lighting, bukan sumber ya, cahaya lighting yang hanya mengisi sudut-sudut tertentu. Kayak misalnya saya di sini, V-light saya di sebelah kiri saya, pakai side light untuk mengisi ruang gelap di sisi kiri saya. Yang ketiga, yang ketiga, rim light. Rim light itu bisa dibilang tepian. Kayaknya itu benar-benar ada di tepian banget. Kayak di pinggir-pinggir gini. Biasanya saya pakai backlight. Arah cahayanya dari belakang. Tapi bisa arah cahaya dari belakang kanan. Kayak di sekarang, belakang kanan saya pakai rim light-nya di sini. Bisa juga di belakang kiri saya atau benar-benar di belakang saya. Yang penting ngebentuk cahaya di tepian badan saya atau di rim light. Di rim itu sendiri. Itu rim light. Yang keempat, itu highlight. Head light itu cahaya yang difokuskan untuk ke rambut kita. Biar nggak kebisah. Biasanya kan rambut itu hitam dan background kita hitam itu biasanya nempel. Kita biasanya memisahkan rambut dengan background itu. Kita pakai head light. Nah yang berikutnya, yang kelima berarti. Yang kelima itu background light. Teman-teman bisa lihat di sini ada background light. Light itu cahaya yang difokuskan atau diarahkan ke background kita. Biar background kita nggak terlalu gelap. Biar teman-teman nggak bingung tentang penjelasan saya. Kita bakal langsung aja ngeliat efek-efek yang ada di saat kita mempraktekan teknik lighting ini. Yang pertama itu adalah key light. Teman-teman bisa lihat, saya pakai key light saya di depan kanan saya. Posisinya agak nyerong. Nah ini key light atau sumber cahaya utama di video kita ini. Yang kedua, fill in. Key lightnya udah mati. Ini, lihat. Fill in. Ini bener-bener ngisi sisi kiri saya. Karena key light saya yang ada yang sebelah kanan itu ngebuat sisi kiri saya gelap. Makanya saya pakai fill in. Saya pakai fill in warna biru. Nah ini rim light. Saya pakai rim light untuk ngisi sisi kanan saya. Dengan sebenarnya umumnya biasanya kanan kiri. Cuma lampunya kurang di sini. Saya cuma pakai sisi kanan saya. Belakang kanan ya posisinya. Pengarah ke bahu saya. Untuk ngisi fill, eh, rim lightnya. Nah ini headlight. Teman-teman bisa lihat bener-bener ngisi hanya untuk bagian kepala saya. Di sini posisinya top bener-bener di atas. Karena saya pakai lampu ruangan. Udah matiin. Udah itu kita ke backdrop. Background light. Di sini teman-teman bisa lihat background light. Lampu atau sumber cahaya yang bener-bener difokuskan hanya untuk background. Sekarang kita matiin semuanya dan kita coba satu-satu. Nyalain satu-satu semuanya. Biar tahu teman-teman perbedaan di saat mati dan nyala langsung semuanya kayak gimana. Yuk, guys, cobain. Yang pertama biasa. Key light saya. Sumber cahaya utama. Udah itu fill in. Bisa teman-teman lihat efeknya yang terjadi. Udah itu ada rim light. Udah itu ada highlight. Udah itu yang terakhir saya pakai background light. Jadi di sini ada lima sumber cahaya. Pembahasan basic lighting yang kedua cukup sampai di sini aja. Ya, mungkin kedepannya kita bakal bahas lagi mengenai lighting yang lain. Tapi bener-bener dengan praktek. Mungkin ini juga termasuk cinematic light kayak gimana. Umumnya kayak gini. Cuman kedepannya kita bakal prakteknya tripoin light mungkin ya. Atau pembahasan-pembahasan yang lain yang saya belum tahu. Kalau nggak teman-teman boleh deh masih masukkan ke kolom komentar pembahasan berikutnya apa. Karena basic foto dan video saya ngerasa udah cukup di video kali ini. Kedepannya kita bakal langsung bermain di atau ngejelasin di praktek-praktek langsung yang terjadi kayak gimana. Kalau misalnya kita dapet situasi tertentu atau apa, kita settingnya kayak gimana. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus kasih masukan ke saya biar channel ini berkembang. Dan semoga penjelasan saya mengenai keseluruhan mengenai basic foto dan video teman-teman ngerasa cukup jelas. Dan kalau nggak jelas atau kurang tepat atau ada yang mau disanggah atau ada masukan lagi dari teman-teman. Jangan takut atau jangan ragu-ragu untuk ngasih komentar di kolom komentar. Karena biar channel ini bisa berkembang terus dan nggak salah arah juga. Dan saya tekankan lagi disini bahwa apa yang saya jelasin benar-benar semua yang saya tahu berdasarkan pemahaman saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang setuju atau kurang ngerasa benar, bisa aja langsung tegur saya atau komentar di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.